Tim Opsional Polres Kerinci berhasil meringkus 1 dari 24 orang tahanan Polres Batanghari yang kabur saat dititipkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Muara Bulian Kabupaten Batanghari. Sebelumnya pada 14 November 2021 yang lalu, 24 tahanan kabur melalui jendela bangunan lapas. Inilah detik-detik saat Tim Opsional Satreskrim Polres Kerinci meringkus Matarjamin, seorang DPO Polres Batanghari dari tempat persembunyiannya di Desa Sangir Tengah, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci. Ia melarikan diri dari Sel Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA Muara Bulian Kabupaten Batanghari sejak 14 November 2021 yang lalu dan kembali ditangkap pada Jumat sore kemarin. Setelah dua tahun ditetapkan sebagai DPO oleh Polres Batanghari. Matarjamin merupakan tahanan Polres Batanghari dalam kasus illegal logging yang kabur bersama 24 tahanan lainnya. Selanjutnya Matarjamin akan diserahkan ke Polres Batanghari guna mengikuti proses penyidikan lebih lanjut. Kami telah mengamankan salah satu tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang dari Polres Batanghari, yaitu sehubungan dengan kaburnya 24 tahanan dari sel anak lapas di Morabulian. Selanjutnya kami lakukan penyelidikan selama lebih kurang dua tahun, akhirnya persangkutan terdeteksi ada di wilayah hukum Polres Batanghari. Kemudian kami lakukan koordinasi intensif dengan kaset resgem Polres Batanghari. Kemarin kami perintahkan anggota untuk turun ke lapangan untuk menyelidiki keperadaan si tersangka Matarjamin ini. Sebelumnya pada 14 November 2021 yang lalu, 24 tahanan Polres Batanghari kabur saat dititipkan di sel lembaga pembinaan khusus anak di Morabulian, Kabupaten Batanghari. Alasan penyelidikan tersebut karena gedung Polres Batanghari saat itu dalam tahap pembangunan. Dari Kabupaten Kerinci, Mulyadi, Payik TV Jambi, melaporkan.